Halo teman-teman ketemu lagi dengan ala dapur nurcio kerompis salam sehat buat teman-teman semua ya selalu dan hari ini saya lagi pengen makan sate sate daging sapi dan sekalian aja saya bikin video bagikan buat teman-teman ya tapi teman-teman lihat saya lagi pakai begini aduh lagi dingin teman-teman dingin sekali terus ada matahari lagi aduh ampun dan kalau teman-teman senang dengan channel ini tolong di subscribe lah like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses ya dan saya lebih semangat mau bagikan resep buat teman-teman dan halo idore nederland sekarang saya bikin video di belanda sini sudah jam 2 dan sekarang lihat dulu di resepnya panjang banget panjang ya teman-teman teman-teman ini dia ya sapinya kalau ini kalau kita biasa kalau masak-masak sapi begini beli yang muda ya dan ini ada 500 gram ya dan saya sudah potong-potong seperti ini dan ini saya pakai bumbunya disini ada bawang putih bubuk setengah sendok teh ada apa jahe bubuk jahe bubuk merica ada ya DP ukuran di resep dan ini bumbu penyedap ya dan garam ini saya taruh ada setengah sendok teh ya dan saya mau marinade dulu ini ini bawang putih dan saya mau taruh ini bumbu penyedap dan saya mau taruh ini merica seperempat sendok teh tapi kalau teman-teman mau tambah bisa ya dan jahe bubuk setengah sendok eh seperempat sendok teh ya dan saya mau taruh ini garam seperempat dulu nanti saya mau lihat ya dan saya mau taruh ini ya saya mau marinade saya pakai jeruk secukupnya ya karena ini sapi ya dan kita aduk dulu dan saya mau pakai ini kecap ya secukupnya kita ukur aja sama sendok kecap manis ya saya pakai 2 sendok aja makan dan itu garam saya pakai ya setengah sendok teh semua aja dan ini saya tambah sedikit ya ini setengah sih ya dan saya mau marinade saya mau tutup dulu ya teman-teman ini saya mau goreng ya ini saya mau goreng ini bawang putih cabai sesuai selera ya kalau teman-teman mau suka pedas cabai nya bisa tambah ya teman-teman ini sudah ya lihat dan saya mau angkat dan matikan kompor aja deh angkat aja sini teman-teman ini saya beli kacang sudah jadi ya tapi kalau teman-teman mau goreng untuk kacang sendiri boleh ya ini 250 gram ya tapi ini saya karena ini mereka kan goreng sudah pakai garam ya jadi nanti saya merasa ya garamnya ini saya pakai gula merah seperti ini tapi kalau teman-teman di Netherlands itu bisa juga ada ini atau Star Shaker ya Star Shaker donker itu sama ya ini di mark ada loh dan ini saya pakai ini gula merah ya gula merah ini ada di ukuran DPSO di resep dan saya mau masukkan gula merah dan teman-teman ini saya mau tambah air ya sedikit ini saya ada siap air 500 ml dan saya mau tambah ini bawang ya bawang goreng dan saya udah sisa buat toppingnya sebentar oke dan saya mau taruh ini aroma aroma setengah sendok teh dan saya taruh garam sedikit dulu nanti rasa ya karena gak kacang ini mereka sudah pakai garam dan saya mau tambah ini gula pasir ya dan kita blender ini saya mau masuk ini bawang putih yang tadi saya goreng sama terasi dengan lombok ya hmm harumnya tadi ini bapak benar lihat bapak benar hmm harum enak dan saya mau blender teman-teman ini sudah ya oke teman-teman ini ya saya mau salin dulu terus saya mau masak deh oke dan teman-teman kita tambah air aja sesuai selera ya biasa saya pakai blender saya pakai yang kecil tapi kalau teman-teman mau lebih halus bisa juga ya bisa tumbuh atau blender sesuai selera aja ya dan ini kita masak dengan api sedang sampai dia mendidih dan untuk air bisa kita tambah ya ini serenya saya sudah geprek ya dan ini daun jeruknya seperti ini aja gitu ya masukkan dan kita koreksi rasa nanti kalau di esok kental kita koreksi rasa apa yang kurang teman-teman bisa tambah garam dan saya menaruh kecap ini kecapnya karena sudah terlalu panjang saya tidak taruh di itu ya tidak taruh di di itu di apa marina di daging jadi kita taruh kecap secukupnya aja ya teman-teman jadi teman-teman bisa rasa sesuai selera teman-teman kalau rupa saya bilang teman-teman koreksi rasa apa yang kurang bisa tambah oke ini sudah sudah kental tapi kalau teman-teman ini dia kalau dingin dia lebih kental ya oke teman-teman ini ini alidi satenya saya sudah cuci ya supaya dia tidak cepat terbakar dan ini saya mau cucuk teman-teman saya sudah pakai hand spoon saya geli saya mau cucuk ya ini seperti ini ya sesuai selera teman-teman ya mau berapa biji satu satu ini tusuk ini ya kita tusuk seperti ini semua ya seperti ini ya saya bikin lima aja seperti ini teman-teman teman-teman ini dia ya saya sudah itu dan saya mau saya teman-teman mau bakar begini ya dan saya mau oles dulu mentik bakar dan ini sudah ya saya mau bakar teman-teman 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 Dan ini saya akan taruh dari atas ya. Hmm, mantap. Ini teman-teman saya pakai alat ini spesial ya, buat grill-grill bakar-bakar seperti ini. Ini teman-teman ini ya, tapi sudah baik. Nah, mantap. Hmm, mantap. Teman-teman ini ya, saya ambil sauce sedikit, saya tambah kecap secukupnya. Dan kita aduk ya, sampai rata. Tambah lagi kecap, sesuai selera ya teman-teman. Dan kita aduk seperti ini. Teman-teman ini sudah ya, saya mau begini. Celup dan kita itu ulang ya. Persiin. Ini kan sudah. Dan kita bakar lagi. Kita lihat aja yang sudah merah-merah. Ya, ini sudah ini ya. Oh, lihat. Dan kita bakar aja. Nah, jadi lihat-lihat yang kalau sudah merah sudah ya. Kita bakar sedikit. Teman-teman ini sudah ya. Nah. Oke, kita angkat ini seperti ini aja. Ini. Mantap, guys. Satenya. Teman-teman. Teman-teman ini dia ya. Nanti saya mau taruh seperti ini lagi sedikit. Tapi ini terlalu kental ya, teman-teman. Tapi seperti ini aja deh. Hmm, mantap deh. Nyami-nyami. Tapi ini saya tidak tulis ya, teman-teman. Cuma saya mau supaya kelihatan itu. Dan saya mau taruh topping ini. Bawang goreng. Mantap, teman-teman. Terus ya, teman-teman. Terus ya, teman-teman. teman-teman. Satip Belanda ini. Nih, saya begini ya. Teman-teman, kalau teman-teman suka bisa juga pakai itu ya. limun. Dan ini dia. Aduh, teman-teman enak sekali loh. Kalau saya sih biasa suka makan begini. Ini bulek-bulek. Makanan begini seperti ini. Yuk kita icip-icip, teman-teman. teman-teman. Hmm, ini kacaknya. Hmm, mantap. Hmm, teman-teman wajib teman-teman coba ini ya resepnya. Hmm, mantap. Satik Belanda Kalau Indonesia pakai lontong ya teman-teman Ini Satik Belanda Jadi ada ketimun, runtai-runtai Ini mantap deh rasanya Oke teman-teman Wajib teman-teman cobain resepnya Mantap deh Selamat berlang Terima kasih banyak buat teman-teman semua Yang sudah nonton videonya Yang sudah subscribe Yang sudah support saya Terima kasih banyak ya Sampai ketemu lagi di resep yang lain Ida Rene Derlandang Kewel Totsin Saya suka sekali brokoli Terima kasih Dekat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya